Tapi saya tanya, gak perlu pergi dan sebagainya. Mungkin bukan dunia itu. Masuk apa yang sakit? Sakit mental yang sering diambilkan, sering diperhatikan. Mental. Sakit mental ujungnya adalah gila. Jadi psikisnya yang sakit, psikologinya yang sakit, bukan fisiknya. Ini sebabnya macam-macam. Ini ada orang yang baca wiritan, wiritan. Gak, wiritan gak bikin gila. Dari mana wiritan bikin gila? Khodam jennya masuk ke dia. Gak ada, ngapain masuk-masuk urusan. Dia terlalu mungkin, dia kenapa sampai ngamal lindu. Hayalannya dia pengen bisa terbang aneh-aneh. Melibat setikat saat Surabaya, Jakarta sudah terbang. Ingin berjalan di atas air, aneh banget. Naik perahu beres nanti. Atau pinjem pelampung, bisa terbang. Pengen bisa berjalan di tembok, jadi cicak. Pengen hanya aneh-aneh, makanya gampang stres orang begitu. Orang yang normal aja deh. Hidupnya pengen aneh, terus pengen aneh. Sebetulnya di saat dia pengen aneh itu karena dia gak punya kecerdasan dalam menjalani hidup. Hidup pengen aneh, orang aneh. Nah, artinya kita perlu kasih sayang orang semacam itu. Ada mungkin. Makanya harus kita masuk kepada pemahaman sisi ini. Kalau fisiknya oke, gak ada fisiknya aman saja. Di tensi ini semuanya sehat oke, berarti sikisi. Psikologinya mungkin. Menjadikan dia semacam seperti gila dan sebagainya. Sudah benar tadi bawa ke psikologi, tapi psikologi yang dia kenal Allah. Karena kuncinya ada kembali kepada Allah. Karena di saat dia putus asa dan sebagainya itu, karena apa? Hilangnya pegangan. Kita akan putus asa karena punya utang banyak, karena tidak ada yang menjamin membayar utang. Kan begitu. Di saat ada orang berkata, nanti akan saya bayar di tenang hatinya. Sementara dia punya Allah yang bakal bisa menyelesaikan semuanya. Kenapa? Anda semakin yakin. Itu loh. Jadi memang, yang perlu kita hadirkan bagaimana dia. Kita bangun keyakinannya kepada Allah. Allah yang bakal menyelesaikan semuanya. Keimanan kepada Allah. Itu menghibur hatinya. Sehingga seberat apapun, karena dia langsung berurusan dengan dat yang maha kuat. Jadi, permasalahan psikologi ini adalah, Di saat misalnya, dia terburuk karena merasa tidak ada yang menolong. Dia lupa bahasanya Allah adalah dat yang maha kuasa untuk memberikan pertolongan. Dan itu bukan berarti tidak punya iman. Enggak, enggak. Enggak ada urusannya. Dia hanya mental tertekan. Dia membaca wirid, ingin ini dan sebagainya. Mungkin dia. Makanya ada orang yang pernah dengar itu. Dia pernah punya amalan, jadi gila. Oh bukan. Dia terlalu konsentrasi, fokus, ingin begitu. Enggak jadi, jadi. Kasian dia, perlu dikasihkan dia. Sakit mentalnya. Maka, gimana kita urusan dengan orang begitu? Ya kita tidak ngobrol, kemudian kita bawa ke ahlinya, pakarnya. Kemudian kalau dibantu dengan obat, dibantu dengan obat dan sebagainya. Kemudian gimana? Mungkin masalah jen dan sebagainya. Oh itu, datang ke kaya di baca doa, ruqyah selesai. Rukyah sederhana, baca fatihah, baca dikir, selesai. Sekarang, penyakit bising tidak dibawa ke dokter. Berarti kena santet. Ini aneh-aneh, sudah sama orang. Masalah bermasalah psikologi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.